Intro Wow, Antonio Rudiger sepakat gabung Real Madrid. Rumor kepergian Antonio Rudiger dari Chelsea sedikit lagi bakal jadi kenyataan. Bek tim Nas Jerman itu dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Real Madrid. Dua mesin terakhir Rudiger punya peran yang krusial di Chelsea. Yang menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini pertahanan The Blues. Berkat ketangguhannya dalam mengawal pertahanan Chelsea. Namun Chelsea saat ini sedang dibuat kalang kabut dengan situasi Rudiger. Karena sangat baik enggan menaikkan kontrak baru padahal masa baktinya akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Dalam series The Independent, Rudiger kemungkinan besar akan cabut dari Chelsea. Yang akan merantau ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat membutuhkan back tengah. Karena mereka ditinggal Sergio Ramos dan Rafael Varane di musim panas kemarin. Sehingga mereka butuh tambahan satu back lagi di tim mereka. Asaloti menilai Rudiger cocok untuk mengisi slot tersebut. Alhasil ia meminta manajemen Madrid untuk menggoda sang back untuk pindah ke ibu kota Spanyol. Menurut laporan itu, manajemen Madrid beberapa bulan terakhir aktif berkomunikasi dengan sang back. Usaha mereka itu membuahkan hasil yang manis. Sang back dikabarkan sudah sepakat bergabung di Real Madrid. Namun kesepakatan ini masih kesepakatan verbal saja. Mereka masih perlu pembicaraan detail kontrak sang back. Namun Madrid optimistis sang back bakal datang ke pelukan mereka. Jika Rudiger pergi, krisis back Chelsea semakin parah karena ada beberapa back lain yang akan cabut. Ada Andres Bissensen dan Cesar Azpiliceta juga dirumorkan cabut karena kontrak mereka juga habis di musim panas nanti. Real Madrid tampil tak atraktif, Ancelotti yang penting menang. Real Madrid berhasil mengamankan kemerangan ketika menjamu Inter Milan pada laga pamungkas babak grup Liga Champions yang dikelar pada Rabu 8 Desember. Dini hari tadi, Los Blancos mengatasi Nerazzurri dengan skor 2-0. Internador Madrid, Carlo Ancelotti mengakui bahwa timnya tak bermain atraktif dan bertahan dengan garis pertahanan rendah. Tapi ia tak mempermasalahkan hal tersebut karena baginya hal terpenting adalah meraih kemenangan. Kami tampil baik dan saya sangat suka penampilan kami ketika bertahan. Kita melihat level komitmen yang tidak kita lihat pada awal musim ketika kami kebobolan banyak gol. Kata Ancelotti di situs resmi klub. Tim ini sangat baik dan saya tak ingin meminta lebih dari mereka. Terkadang kami tak menekan terlalu tinggi. Tapi kami nyaman dengan garis pertahanan rendah karena kami tak punya gelandang yang bisa bertahan di ruang terbuka jelasnya. Terkadang menambah seperti itu tidak nyaman dilihat. Tapi kami tampil sangat baik. Hal terpenting adalah kami juara grup bungkasnya. 5 Pelajaran Dari Duel Real Madrid VS Inter 9 Kemenangan Beruntun Los Blancos Real Madrid memenangi duel melawan Inter Milan dengan skor meyakinkan 2-0. Real Madrid membuka skor melalui Toni Kroos di babak pertama. Setelah itu Marco Asensio menambah keuglalus Blancos pada babak kedua. Hasil ini membuat Real Madrid mempunyai kelas main akhir grup D Liga Champions setelah menulang 15 poin. Inter finish kedua setelah mengumpulkan 10 poin. Ada sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari pertemuan Real Madrid VS Inter Milan ini. Berikut ulasan selengkapnya. 9 Kemenangan Beruntun Real Madrid tengah berada dalam performa terbaiknya. Inter Milan kembali menjadi korban terbaru mereka setelah digasak dengan 2 gol tanpa balas. Kemenangan atas Nera Turi menjadi kemenangan beruntun ke-9 Los Blancos sejak bermain imbang tanpa gol melawan Ustazuna di Santiago Brebeu pada bulan Oktober lalu. Dalam laju kemenangan beruntun ini, Real Madrid mampu mencetak 20 gol. Hebatnya, gawang Thibaut Kotoa cuma kemasukan 5 gol saja. Gol ke-1000 Real Madrid di UCL Tony Cruz mencetak gol pertama Real Madrid pada menit ke-17. Dia menjembol gawang Inter Milan yang dikawal Samir Handenovic melalui tendangan keras dari luar kota penalti. Gol yang dicetak rus ternyata cukup berserah jarah bagi Real Madrid. Itu merupakan gol ke-17 Los Blancos di ajang piala atau Liga Champions. Perahan itu membuat Real Madrid menjadi klub pertama yang mencapai total rekor gol tersebut atau tidak termasuk bambang kualifikasi. Inter kurang efektif Inter Milan sudah melakukan berbagai upaya untuk meraih kemenangan. Mereka tampil menyerang dan mampu menghasilkan sejumlah peluang. Inter seharusnya bisa juga mendapatkan banyak gol dalam pertandingan ini. Tim Aswan Simon Zaghi melepas ke-15 tembakan dengan 5 diantarnya tepat sasaran. Sayangnya peluang demi peluang yang diciptakan selalu gagal menghasilkan gol. Tumbulnya lini depan membuat Inter harus pulang dengan tangan hamba dari markas Real Madrid. Kartu Merah Barela Inter Milan tertinggal lebih dulu di bawak pertama melalui gol Toni Kruz. Gelendang asal Jerman tersebut menjembol gawang nerah suri lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Di saat mencari gol penyama, Inter justru harus bermain dengan 10 komain. Igolo Barela di kartu merah langsung oleh wasit usai bertengkar dengan Edder Militao. Kekurangan jumlah pemain membuat Inter kesulitan mencetak gol. Bahkan gawang mereka harus kembali ke bobolan di menit ke-79 melalui sepakan kaki kiri Marco Asensio. Penampilan ke-100 Luka Modric di UCL Pertandingan melawan Inter Milan juga bernilai sangat penting bagi Luka Modric. Dia menjadi pemain kesembilan yang mencetakkan 100 penampilan untuk Real Madrid di Liga Champions. Modric telah menjelma menjadi bagian penting dari Los Blancos sejak kedatangannya dari tertahap pada musim panas 2012. Dia telah memainkan 408 laga dengan torehan 28 gol dan 66 asis bersama Los Blancos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!